Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang film tentang kapal selam terbaik. Tragedi hilangnya KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali menjadi duka mendalam bagi masyarakat tanah air. Apalagi setelah TNI secara resmi merilis pernyataan bahwa KRI Nanggala 402 dinyatakan subsung, tenggelam. Untuk memberi gambaran tentang kehidupan di dalam kapal selam, ada beragam film menarik berlatar kapal selam yang telah diproduksi. Berikut 10 film berlatar kapal selam terbaik sepanjang masa. Satu Kurs 2018 Diangkat dari kejadian nyata, film ini berkisah tentang kecelakaan kapal selam milik Rusia, Kurs. Kejadian ini menjadi salah satu bencana maritim paling memilukan yang pernah terjadi. Film Kurs bercerita tentang tragedi ledakan di kapal selam Kurs pada tahun 2000. Sebanyak 118 awak kapal dinyatakan tewas, sedangkan 23 lainnya berhasil selamat. Film yang juga dikenal dengan judul Tekemen 2018 ini menyuguhkan kisah para korban yang masih berada di dalam kapal selam. Hingga pemerintah Rusia yang berusaha mengevakuasi mereka. Kapal ini diceritakan hilang di dasar Laut Barents. 2. Hunter Killer 2018 Hunter Killer berkisah tentang misi tim kapal selam Amerika Serikat untuk menyelamatkan Presiden Rusia yang dikudeta oleh kelompok militan di negaranya. Momen penculikan tersebut menjadi pemicu Perang Dunia II. Kapten Joe Glass, Gerard Butler, harus menuju ke lokasi di mana kapal Rusia tenggelam. Di sana, bersama pasukan Amerika Serikat, ia harus berupaya menyelamatkan Presiden Rusia. Kisah ini diambil dari novel berjudul Fearing Point yang ditulis Don Keit dan George Wallis. Kisah ini diambil dari novel berkisah untuk menyelamatkan Presiden Rusia yang dikudeta oleh kelompok militan di negaranya. 3. Dasbud 1981 Film ini bercerita tentang kehidupan para tentara yang menjalankan tugas khusus di Ubud bernama U-96 ketika Perang Dunia II berkecamuk di Atlantik. Sekadar pengetahuan, Ubud atau Ubot dalam bahasa Inggris merupakan sebutan bagi kapal selam militer buatan Jerman. Dasbud yang disutradarai oleh Wolfgang Pettersen berdasarkan novel karya Lothar G. Buchheim ini mengisahkan tentang beragam sisi yang dialami para tentara di dalam kapal selam Jerman tersebut. 4. The Wolf's Call 2019 Film berbahasa Perancis ini kisahkan seorang nakoda kapal selam dengan kemampuan mendengar yang luar biasa. Chantraide, François Siffel, mampu mendengar apapun, termasuk di kedalaman. Sebuah kesalahan membuat nyawa banyak orang terancam, dan Chantraide mencoba mengembalikan kepercayaan orang-orang di sekitarnya untuk menyelamatkan kapal selam. 5K-19 Film K-19 mengisahkan seorang kapten kapal selam, Alexi Vostrykov, Harrison Ford, yang bertugas pada Perang Dingin. Ia ditugaskan untuk mengambil alih komando kapal selam nuklir K-19. Namun, seiring kendalinya, sejumlah masalah mulai bermunculan, menambah beban yang didapuk oleh Alexi. Sebuah ledakan bisa terjadi, mengancam penumpang dan dapat memicu peperangan. Jangan lupa untuk mengambil alih komando kapal selam, dan dapat memicu peperangan. Jangan lupa untuk mengambil alih komando kapal selam. Pada bulan November 1984, di puncak Perang Dingin, Uni Soviet menciptakan sebuah kapal selam bersenjata nuklir baru. Kapal selam ini mampu meluncur dalam hening berkat temuan mesin penggerak yang revolusioner. Namun, kapten kapal selam Rusia, Marco Ramius yang diperankan oleh aktor Sir Sean Connery, tiba-tiba membelot. Ia membawa kapal selam Rusia menuju AS untuk mencegah Rusia menggunakannya untuk memulai perang nuklir melawan AS. 7. Black Sea 2014 Film Black Sea mengisahkan Robinson, Judelo, seorang mantan anggota angkatan laut yang mengumpulkan para awak kapal yang terbuang dan tak memiliki pekerjaan. Mereka ditugaskan menemukan kapal peninggalan Nazi yang disebut menyimpan banyak emas. Keserahkan anggota tim membuat ekspedisi tersebut harus tersandung sejumlah masalah. 8. TNNB Blow, 1957 Selama Perang Dunia II, sebuah kapal selam perusak Amerika Serikat, AS, bertemu dengan sebuah kapal selam Jerman. Kedua kapal selam ini pun terlibat dalam duel mematikan. Sang Kapten Amerika harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mengalahkan kapal selam musuhnya yang dipimpin oleh komandan Jerman yang sama mumpuninya. Disutradarai oleh Dick Powell, film yang dirilis pada tahun 1957 dan dibintangi oleh Robert Mechum, George Jurgens, David Hedison dan Theodore Bigel. 9. Operation Pacific 1951 Film Operation Pacific 1951 merupakan salah satu film hitam putih yang sukses di eranya. Film ini mengambil latar belakang tentang komandan kapal selam Amerika Serikat bernama Duke D. Ford. Patroli laut yang dilakukan oleh kapal selam AS akhirnya berujung konflik dengan kapal Perang Jepang. Langkah yang komandan Duke ambil membuat kapal selam mereka menjadi target dari amunisi kapal Perang Jepan. 10. Run Silent, Run Deep 1958 Seorang kapten sebuah kapal selam yang tendalam oleh Jepang dalam Perang Dunia II akhirnya beroleh kesempatan kedua untuk memimpin sebuah kapal selam lain setelah setahun ditugaskan bekerja di balik meja. Sang kapten yang diperankan oleh aktor Clark Gableh pun bertekad untuk membalas dendam terhadap kapal selam musuh yang telah menendalamkan kapal selamnya sebelumnya. Misinya ini membahayakan para awak kapal selam di dalamnya. Share pendapat kalian di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mengetahui menarik seputar film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.